selamat menikmati bagaimana cara membuatnya apa saja bahan-bahannya saksikan video ini sampai selesai untuk membuat tahu gurita ini saya memakai 3 keping tahu 2 butir telur kemudian untuk isiannya saya memakai 3 batang bawang perai ini sudah saya iris-iris halus kemudian setengah buah wortel dan 2 siung bawang putih yang saya cincang kemudian ini untuk bumbunya saya memakai sedikit garam setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk ini sejumput ya merica kemudian sedikit menyedap rasa untuk kaki guritanya saya memakai sosis ini nanti satu batang sosis ini akan saya potong menjadi 3 atau 4 bagian ini sosisnya satu buah sosis saya potong menjadi 3 bagian kemudian kemudian kita ini kita belah lagi ya menjadi 4 lakukan terus sampai selesai ini sosis secukupnya saja ya sesuai dengan nanti banyaknya tahu yang kita hasilkan jadinya seperti ini ya teman-teman tapi jangan sampai putus pangkalnya ya pertama kita siapkan wadah kemudian kita masukkan tahu dan kita hancurkan kita hancurkan tahunya sampai betul-betul hancur jika tahunya sudah hancur kita pecahkan telur 2 putir telur ada cangkangnya masuk kita buang cangkangnya kemudian kemudian kita aduk kita masukkan garam kaldu bubuk merica dan juga penyedat rasa kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita masukkan bawang putih bincang 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 bong dan juga wortel kemudian kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata sambil mempersiapkan bahan-bahan yang lain ini kita panaskan dulu kukusan saya memakai panci listrik ini jika sudah tercampur rata ini kita siapkan cetakannya disini saya memakai cetakan kue mangkok bentuknya seperti ini bisa dibeli lusinan kemudian kita ambil adonan tahu kita isi di mangkok ini kita isi sampai penuh kemudian kita ambil satu buah potongan sosis jadi yang tidak putus ini di pangkalnya kita masukkan seperti ini biar nanti dia membentuk kaki burita saya ulang sekali lagi kita ambil satu buah cetakan kita isi sampai penuh tidak usah terlalu ditekan kali kita ambil potongan sosis yang kita potong potong itu di atas kemudian selidihnya kita benamkan seperti ini lakukan terus sampai selesai dan ini nanti akan kita bukit kemudian alhamdulillah dari 3 keping tahu dan 6 batang sosis kita mendapatkan 18 buah tahu gurita ini siap kita kukus ini kukusannya sudah panas sudah mendidih airnya dan tahunya akan kita kukus baiklah kita akan kukus selama lebih kurang 10 menit wah kaki guritanya sudah mulai membuka ya teman-teman ternyata cukup 5 menit saja tidak usah sampai 10 menit sudah 5 menit kita kukus sudah bisa kita matikan kukusannya dan ini kita dinginkan sebentar sebelum kita goreng ini sudah dingin kita keluarkan dari tempatnya seperti ini enak rasanya kita keluarkan ini tadi jadinya dapatnya 18 buah ya 18 buah tahu gurita bermodalkan 3 buah tahu dan 6 buah sosis baik hati-hati mengeluarkannya ya lakukan terus sampai selesai ini penampakan tahu gurita kita dan setelah ini kita goreng kita panaskan minyak dan tahu guritanya sudah bisa kita goreng ya bagus ya 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 ini mudah sekali mau buatnya ya teman-teman mudah cara membuatnya bahannya juga mudah kita dapatkan dan bisa untuk anggota keluarga kita karena dari 3 tahu saja kita sudah dapat 18 tahu gurita terima kasih buat teman-teman yang baru pertama mampir di channel saya selamat menonton jika teman-teman rasa channel ini bermanfaat silakan bantu subscribe like dan juga komen dan boleh juga ya di share ke sosial media yang teman-teman punya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman agar kalau ada video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya insyaallah akan ada video baru setiap 2 atau 3 hari sekali saya usahakan ada baiklah kita goreng sampai berwarna kuning keemasan jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya sempurna tingkat kematangannya sesuai selera saja ya sepertinya ini sudah kuning keemasan ya ini saya tidak pakai lampu atas ya jadi kurang cerah warnanya jadinya seperti ini ya teman-teman sudah bisa kita angkat maaf ini pencahaya nya kurang begini jadinya ya nanti kita tata baiklah kita lanjut menggoreng sisanya ini penampakan tahu gurita kita ini boleh kita hias ya terserah nanti mau hiasnya macam mana ini matanya saya pakai mayonaise kita buat bulat begitu ya kalau kita matanya ini boleh pakai wijen atau boleh pakai ini saya pakai chia seed ya kemudian untuk mulutnya saya pakai saus boleh buat tersenyum boleh buat datar begini ini suka-suka teman-teman ya baiklah kita buat sampai selesai kita lanjutkan Alhamdulillah ini tahu gurita kita sudah jadi ya teman-teman gimana nanti kan imut-imut kan guritanya cuman saya membuat mulutnya ini agak datar gitu ya kayak orang tidak bahagia gitu ya oke lah teman-teman selamat mencoba di rumah ya oke nak selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menonton terus dukung channel saya dengan cara subscribe like, comment, and share sampai ketemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum selamat mencoba enak, kalian suka oke mantap, bagaimana kalian bilang mantap mantap wah